Intro Satinam 80 tahun, warga desa getas kecamatan Tanjung Anonganjuk hidup sendiri dalam kemiskinan. Sehari-hari nenek ini tidur di gubuk bambu dalam area punden desa. Makan dan minum hanya mengandalkan pemberian dari warga sekitar. Kondisinya yang renta dan sakit-sakitan tak mampu lagi ia bekerja sebagai tukang pijat. Lebih-lebih kakinya yang sakit membengkak tak mampu lagi ia berjalan lama. Kondisi hidup miskin itu ia jalani sejak 10 tahun yang lalu, semenjak cerai dengan suaminya. Ia tak memiliki anak dan saudara. Sebelumnya ia sempat terlantar dan tidur di dalam punden desa getas, hingga akhirnya dibangunkan rumah oleh warga desa di area punden tersebut. Meski sudah dibangunkan rumah dari bambu, janda itu merasa belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Nganjung. Untuk bantuan uang bagi janda, serta program bantuan lainnya, meskipun untuk bantuan sembako beras sudah pernah ia terima. Lebih-lebih Bupati Nganjung Novi Rahman Hidayat luput menjenguknya pada program Bupati Sambang Deso Tilik Rondo. Nenek janda yang tak memiliki penghasilan itu juga merasa dibebani dengan adanya tarikan listrik yang tersalur di rumahnya sebesar 25 ribu rupiah per bulannya. Berharap pemerintah bisa memberikan bantuan baik uang, sembako juga bedah rumah, karena kondisi rumah yang sebagian sudah pada rusak. Sambang Deso Tilik Rondo. pria bantuan selama ini pun angsa bantuan Pemerintah daerah Pemerintah daerah kerja-kerja pijat-pijat nonton kerja nangke tiang setengah film kan mulai terdimpun warga kerong gini apa sakit gini? sakit tapi enak paham nangga ya saat ini sakit? saat ini pulang ini tasik sakit sakit apa? almomet sakit gini gini? nah ini dikidukong sama kerong gini kok gini? pokoknya ini jambat film gini gantung gitu sementara camat Tanjung Ano Menganjuk mengaku nenek satinum sudah mendapatkan bantuan dari pihak desa setempat berupa bantuan beras dan bantuan uang dari program nasional berupa program keluarga harapan dinas sosial berkait tarikan uang untuk pembayaran listrik sebesar 25 ribu rupiah per bulannya ia akan melakukan crosscheck dulu bila benar maka pihak kecamatan akan menggratiskan terima kasih untuk kondisi puluh saat hitam memang dia seorang diri dan sebelumnya penghasilan jadi seorang pijet ya jadi kalau ada yang pijet ya dapat penghasilan kalau tidak ya tidak tinggalnya di bunden watas gitu kenapa Bapak pijatnya? ya itu karena dia sudah tidak punya tempat tinggal dan tempat tanggara disitu sama pemerintah desa di apa diberi tempat untuk di bunden itu menempati di sebelahnya bunden dan dibangunkan rumah sederhana begitu yang lama-lama sudah tua mungkin karena tidak cukup penghasilan dari pijet dia dibantu oleh pemerintah desa dan tetangga kanan kiri hidupan sehari-hari nya ya ya no ya tidak punya penghasilan untuk makanya dibantu dari tetangga kanan kiri termasuk dari pemerintah desa oh iya pengakuan tapi berdasarkan klarifikasi kami dia ternyata juga dapat bantuan dari IPKA dan Raskin juga dapat ya nanti kami klarifikasi untuk dibibaskan untuk sementara ini mungkin pengakuan dia masih membayar ke tetangga mungkin belum tersentuh ya nanti kami arahkan untuk supaya tidak membayar dibibaskan ya ya dibibaskan Pihak camatan dan desa berencana akan meninjau langsung rumah nenek Satinem dan mengecek kesehatannya dengan membawakan bidan setempat untuk pengobatan gratis Dari Nganjuk Haria di Suandito GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.